Intro Kamis 21 September 2021 Bupati Cepura Matius Awetowi SEMS melakukan pertemuan dengan DPRP Fraksi Otus yang mana topik pembicaraan adalah terkait dengan peraturan daerah khusus berhal kampung adat hal tersebut mendapat tanggapan serius dari anggota DPRP Fraksi Otus Henrikus Eben Gipset baginya kampung adat adalah suatu keberpilihkan yang bagi masyarakat orang asli Bupua di era otonomi khusus ini saya sangat apresiasi sekali dengan adanya pemimpin dari Bupu dari Bupu Bupati Kabupaten Cepura terkait dengan ketutusan nanti yang kami nanti lakukan DPRP Profesi Papua terkait dengan kampung adat ini yang dibuat dan dilakukan oleh Bupu Bupati Kabupaten Cepura ini sangat luar biasa dan ini diberikan apresiasi juga terhadap 28 kabupaten yang ada di wilayah Profesi Papua dan 4 kabupaten 4 wilayah adat lainnya ini harapan yang masyarakat Papua supaya membuka buas sebesar-besarnya bagaimana mereka punya akses ekonomi pendidikan kecehatan itu dilihat dari pada khas khusus yang sudah berlalu sehingga ini menjadi momen atau menjadi tolak kukur untuk otomi khusus yang undang-undang otomi khusus nomor 2 tahun 2021 di Perkara itu mungkinlah harapan daripada pengguna DPRP Profesi Papua saya sebagai dari miliar adat PANIMHA di BUSA PENGFC terhadap wilayah masyarakat adat yang lebih luas itu menjadi tolak kukur untuk kita semua masyarakat Papua di Tanah Papua terima kasih terima kasih